Pendeta Buhaira, Ramalan tentang Nabi Terakhir dan Rencana Jahat Orang Yahudi Buhaira, Buhaira, atau Bahira adalah seorang mantan Yahudi yang menjadi rahib Kristen Nestorian, yang melihat tanda-tanda kenabian Muhammad. Ia tinggal di kota Busra, selatan Syam, sekarang Syria. Salah satu daerah yang menerima kabar itu adalah Yashrib. Di sana ada dua kabilah, Aus dan Hazraj, yang hidup berdampingan dengan pemeluk Yahudi. Sudah lama mereka mendengar para rahib meramalkan tentang munculnya seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Tentu saja kabar munculnya agama baru di Mekah, membuat mereka penasaran. Para pembesar Quraisy pun telah mendengar bahwa akan ada seseorang dari kalangan mereka yang akan menjadi nabi dan akan menerima wahyu dari langit. Ramalan itu mereka dengar dari para peramal, rahib Yahudi dan pendeta Nasrani. Diam-diam mereka berharap bahwa orang yang ditakdirkan menjadi nabi adalah dirinya sendiri. Dengan status kenabian tentu mereka akan memperoleh kekuasaan atas Mekah dan sekitarnya. Ketika Muhammad membawa dagangan Hadijah bersama Maisarah. Sesampainya di sana, ia kemudian bersandar di bawah sebatang pohon dekat gereja, kemudian seorang pendeta yang bernama Nestor, atau Nestorius. Kemudian pendeta itu bertanya kepada Maisarah, siapa orang yang berteduh di bawah pohon tersebut. Kemudian Maisarah menjawab bahwa dia adalah seorang laki-laki dari suku Quraisy, keluarga pengurus, Al-Haram, Kakbah. Lalu Nestorius pun berkata kembali bahwa tidak ada seorang pun yang datang berteduh di bawah pohon tersebut, kecuali dia seorang nabi. Dalam Al-Quran Surah As-Saf, Allah berfirman kepada Isa bin Maryam tentang akan datangnya seorang nabi terakhir, firman tersebut berbunyi. Dan aku, memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang sesudahku yang bernama Ahmad, atau Muhammad, Surah As-Saf, 61 ayat 6. Suatu hari ketika Abu Talib hendak melakukan ekspedisi dagang ke Syam bersama kafilah Quraisy, Muhammad yang ketika itu masih berumur 12 tahun berkata, Pamanku, kepada siapa engkau akan menitipkanku? Mengapa tidak kau ajak aku? Sementara aku tidak memiliki pelindung selainmu. Perkataan Muhammad itu menjadikan Abu Talib terharu. Maka diangkatnya tubuh Muhammad dan didudukannya di atas hewan yang ditungganginya. Keduanya pun bersama-sama menempuh perjalanan ke negeri Syam. Setelah melakukan perjalanan yang teramat jauh, suatu hari mereka sampai di sebuah tempat pertapaan di Busra, antara Syam dan Hijaz. Di sana mereka bertemu dengan seorang rahib bernama Bu Haira. Ketika melihat Muhammad kecil selalu dipayungi oleh awan, Bu Haira segera memperhatikan dengan saksama dan menghampirinya, lalu diperiksa sekujur tubuh Muhammad untuk melihat tanda-tanda kenabian yang diterangkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Ia menemukan tanda kenabian itu di punggung Muhammad, di antara kedua pundaknya, lalu ia mencium tanda itu. Bu Haira juga berpesan kepada Abu Talib agar ia berhati-hati terhadap rencana jahat orang Yahudi. Allah telah menakdirkan nabi terakhir berasal dari bangsa Arab dan nabi itu adalah Muhammad. Sementara orang-orang Yahudi menginginkan agar status kenabian itu selamanya milik Bani Israel. Itulah sebabnya mereka akan selalu berusaha untuk membunuh Muhammad jika mereka mendapat kesempatan. Ramalan Bu Haira itu kemudian terbukti benar, Muhammad memperoleh wahyu pada usia 40 tahun. Malaikat Jibril mendatangi dan memberitahunya bahwa Allah mengutusnya sebagai nabi yang menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan kepada umat manusia. Muhammad kemudian menyeru manusia untuk menyembah Allah yang maha asa. Muhammad kemudian menyeru manusia. Muhammad kemudian menyeru manusia.